Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel tamat ya di video ini kita bisa mencetakan part yang berikutnya yaitu tentang pola bilangan pola bilangan simak terus sampai selesai biar nanti paham ya seperti biasa untuk mencari nilai variable X di sini berarti adalah tinggal kita mencari pola segitiga yang atas bawah ini berapa yang di atas ini berapa maka ketemu yang bawah berapa pola sendiri seperti biasa kemarin kita pasti bisa berubah pertalian bisa juga berupa pembagian bisa juga penjumlahan ataupun pengurangan ya sekarang kita coba mencari pola bilangan nah pola bilangan dari yang pertama dulu di sini oke pola bilangan yang pertama disini kan ada 7 ada 4 ada 60 kan disini ternyata nilai kecil berarti kita misalkan aja yang besar kita coba bagi dengan 7 kan tidak bisa ya karena 60 dibagi 7 itu tidak bisa jadi kita coba 60 kita bagi dengan 4 akhirnya berarti 60 dibagi 4 kan ketemu 15 15 kita apakan dengan 7 biar ketemu 8 ternyata kita kurangi dengan 7 ketemu 8 nah maka jawabannya berarti 8 kita coba pola yang sama kita kerjakan untuk yang kedua ini berarti di sini kita coba di sini kita coba aja 50 dibagi ke sini dibagi 5 kan menghasilkan 10 10 kurangi dengan 4 berarti ketemu dengan 4 berarti ketemu adalah 6 nah karena udah pola yang sama kita gunakan 1 dan 2 kita coba untuk yang mencari nilai ke sini tadi berarti dengan pola yang sama 72 dibagi 6 sama dengan tempat berapa ketemu 12 nah dikurangi 7 sehingga hasilnya berarti 5 nah oke saya ulangi lagi cari dulu pola yang atas pola 1 udah ketemu pola 2 juga ketemu baru lanjut ke pola yang ketiga kalau 1 2 pola sudah kita tentukan yaitu dibagi dan dikurangi dibagi dan kita kurangi ternyata mempunyai nilai yang sama kalau betul logikanya baru kita lanjut dengan pola yang ketiga yang belum ketemu nilai variabelnya oke ya sampai di sini dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahasih